Keper baru Bali United menghilang secara tiba-tiba, kemana dia? Tribun Bali.com, inilah update kondisi keeper Bali United, Muhammad Ridho setelah serdadu teridatu lewati pekan ketiga Liga 1. Diketahui, keeper anyar Bali United tersebut menghilang dari daftar skuad Bali United. Sebenarnya, keeper yang didatang akan dari Madura United tampil pada laga pramusim dan piala AFC. Dilansir laman resmi Bali United, coach Techo membeber kondisi anak asuhnya tersebut. Techo mengabarkan bahwa seng pemain sudah pulih dari cedera. Namun, menurutnya, kondisi M. Ridho belum sempurna untuk kembali merumput bersama Bali United. Ridho sudah sembuh dari cedera, tetapi kondisinya masih lebih di bawah keeper lain dari Nadeo dan Raka. Tentu kami harus memakai keeper yang lebih siap dan Nadeo sangat siap untuk bermain. Saya pikir Raka juga ketika ada kesempatan bermain pasti sangat siap, jelas coach Techo. Bali United sendiri memetik kemenangan dalam laga melawan Rans Nusantara FC beberapa waktu lalu. Pelatih Bali Stefano Cugura mengatakan, anak asuhnya tampil percaya diri dalam penyerangan dalam pertandingan malam ini. Dukungan penuh dari supporter, dikatakan Techo menambah daya juang 11 pemain. Di lapangan menambah semangat tinggi. Yang bagus tim bisa mencetak 3 gol bermain sangat bagus. Semua pemain bermain lebih percaya diri dalam menyerang di depan dan ini menjadi modal untuk pertandingan ke depan, kata coach Techo usai pertandingan. Kritik merupakan hal biasa di dalam sepak bola, waktu kami kalah kami mendapatkan banyak kritik, dan saat ini supporter datang buat bantu tim, ujarnya. Spaso dan kawan-kawan bisa main bagus main lebih menyerang sangat penting, ke depan kami lawan arma supporter arma datang away banyak yang datang ke Bali, imbuh pelatih asal Brazil itu.